Setiap perusahaan pada jangka pendek pasti menginginkan profit, tapi tentu saja tidak berhenti sampai di situ. Pada jangka panjang, pasti ingin bertumbuh dan juga sustain. Satu-satunya cara untuk suatu perusahaan bisa tumbuh dan sustain adalah dengan melakukan inovasi. Kita melihat sudah banyak contoh perusahaan yang besar yang kemudian bisa hancur karena tidak melakukan inovasi atau terlambat melakukan inovasi. Oleh karena itu, inovasi menjadi sesuatu yang penting. Inovasi basicnya adalah gagasan. Pada saat seseorang atau sebuah perusahaan punya gagasan, maka dia pun perlu punya kemampuan untuk melakukan implementasi dan inovasi tersebut. Tapi tak jarang ide dan gagasan itu susah untuk didapatkan. Oleh karena itu, bagaimana memunculkan satu gagasan itu menjadi tantangan tersendiri. Melalui metode gamification, mungkin itu merupakan sesuatu yang menarik sehingga bisa memicu munculnya gagasan-gagasan. Dan saya lihat itu sesuai dengan karakter generasi sekarang yang banyak didominasi oleh GNY di dunia kerja, yang membutuhkan sarana-sarana untuk memacu gagasan, untuk menimbulkan ide kreatif yang terus berkembang. Karena dunia terus berubah dan semua perusahaan juga berharap bisa mengikuti perubahan itu untuk tetap eksis pada jamannya. Terima kasih.